Hai apas ngajar obang itu langsung sobek jadi kalau begini udah diantisipi hasilnya ya jadi tidak terjadi benjol atau gembung nah ini lagi digisi angin menggunakan tekanan 40 PSI hai hai Oke selamat datang di channel garasi bahan Bekasi ya di kali ini kita ada materi ban yang video awal sudah terlihat ya itu ban cowel atau sempal bagian di sedulnya disamping tapi enggak bocor sebenarnya hanya benangnya itu sudah terlihat jadi kalau mau lebih aman itu lebih baiknya kalau di sini di bilang itu bahasanya di blok ya di blok luarnya ditambah daging ya karet bagian dalamnya tetap di menggunakan karet juga seperti halnya prosesnya itu tambah samping hanya ini sempal di bagian luar atau cowel ya tapi enggak bocor benangnya kelihatan Nah itu lebih aman seperti ini prosesnya kalau misalnya hanya menggunakan lem kore atau lem yang sifatnya panas itu enggak ngejamin untuk kekuatannya terkecuali hanya tergores tapi bagian di sedulnya itu tidak terlalu parah gitu ya maksudnya enggak sampai contoh yang seperti ban ini nah sebenarnya sering ya kejadian yang seperti ini baru kali ini saya untuk membuat kontennya nah nanti seperti apa kelanjutan hasilnya disimak saja sampai akhir video ya Nah untuk bagian dalam tetap menggunakan lapisan karet kompon ini menggunakan ketebalan 4 mili ya sebenarnya walaupun enggak dikasih enggak bocor ya tapi lebih safety dan lebih amannya karena di bagian luarnya itu di bagian sedul itu sudah cacat sampai benang terlihat ya untuk masalah yang seperti itu biasanya banyak faktor ya faktor benturan atau gesekan kena besi corak seperti itu atau terjebak di dalam lubang yang dalam nah di bagian luarnya ini biasanya cowel atau sempal gitu ya hai 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih